Melonjaknya harga beras di berbagai daerah nampaknya tidak mempengaruhi stok beras di Sulawesi Selatan. Daerah yang dijuluki Lumbung Pangan Nasional sejak 4 tahun terakhir tersebut bahkan menjadi penyuplai beras, mulai dari provinsi daerah istimewa Aceh hingga Papua. Sulawesi Selatan memiliki 100 ribu hektare lahan padi di 5 kebupaten dengan konsumsi masyarakat 800 ribu ton per tahun. Dengan kapasitas panen setiap 3 bulan, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan surplus beras setiap tahun. Di tahun 2010, Sulawesi Selatan menyuplai ke 17 provinsi dan pada 2014 meningkat menjadi 22 provinsi. Sementara untuk tahun 2015, pemerintah menargetkan 4,5 juta ton beras. Sulawesi Selatan akan menjadi pemasok beras di 27 provinsi termasuk Karawang sebagai pemasok beras terbesar di Pulau Jawa. Ini 2010 menyuplai ke 17 provinsi, sekarang 22 provinsi, dan itu mulai dari Aceh sampai Papua. Oleh karena itu, Lumbung Pangan Nasional yang ditempatkan pada Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh target-target kita alhamdulillah mampu disiapkan, bahkan kita offer dari target yang ada. Nah, sekarang ini target Kadipri Bulog Sulawesi Selatan adalah 500 ribu ton ya Pak. Itu berarti naik dari 300 ton yang tahun lalu ya, 300 ribu ton kurang lebih. Itu tandanya target kita juga amat nyobrol. Terima kasih telah menonton!